Sejarah Tsunami Aceh Gempa memilukan terjadi di bumi serambi Mekah Aceh, yaitu gempa bumi dan tsunami Aceh pada hari Minggu pagi 26 Desember 2004. Kurang lebih 500 ribu nyawa melayang dalam sekejap di seluruh tepian dunia yang berbatasan langsung dengan samudera India. Di daerah Aceh merupakan korban jiwa terbesar di dunia dan ribuan bangunan hancur lebur, ribuan mayat hilang, dan ribuan pula mayat yang dikuburkan secara massal. Gempa terjadi pada waktu tepatnya jam 7.58.53 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa terletak pada kurang lebih 160 km sebelah Barat Aceh, sedalam 10 km. Gempa ini berkekuatan 9.3 menurut skala Richter, dan dengan ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir yang menghantam Aceh, Pantai Barat Semenanjung Malaysia, Thailand, Pantai Timur India, Sri Lanka, bahkan sampai Pantai Timur Afrika. Kepanikan ini terjadi dalam durasi yang tercatat paling lama dalam sejarah kegempaan bumi, yaitu sekitar 500-600 detik atau sekitar 10 menit. Beberapa pakar gempa mengatakan menganalogikan kekuatan gempa ini mampu membuat seluruh bola bumi bergetar dengan amplitudo getaran di atas 1 cm. Gempa yang berpusat di tengah samudera Indonesia ini juga memicu beberapa gempa bumi di berbagai tempat di dunia. Gempa yang mengakibatkan tsunami menyebabkan sekitar 230 ribu orang tewas di 8 negara. Ombak tsunami setinggi 9 meter, dan bencana ini merupakan kematian terbesar sepanjang sejarah. Indonesia, Sri Lanka, India, dan Thailand merupakan negara dengan jumlah kematian terbesar. Kekuatan gempa pada awalnya dilaporkan mencapai magnitudo 9,0. Namun pada Februari 2005, dilaporkan gempa berkekuatan magnitudo 9,3. Meskipun Pasifik Tsunami Warning Center telah menyetujui angka tersebut, namun United States Geological Survey menetapkan magnitudo 9,2 atau bila menggunakan satuan seismic moment sebesar 9,3. Kecepatan ruptur diperkirakan sebesar 2,5 km per detik ke arah antara utara dan barat laut dengan panjang antara 1.200 hingga 1.300 km. Menurut Koordinator Bantuan Darurat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, John Eagland, Jumlah korban tewas akibat badai tsunami di 13 negara hingga minggu 2 Januari 2005 mencapai 127.672 orang. Namun jumlah korban tewas di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Afrika Timur yang sebenarnya tidak akan pernah bisa diketahui, diperkirakan sedikit-sedikit 150 ribu orang. PBB memperkirakan sebagian besar dari korban tewas tambahan berada di Indonesia, pasalnya sebagian besar bantuan kemanusiaan terhambat masuk karena masih banyak daerah yang terisolisir. Sementara itu, data jumlah korban tewas di Provinsi Nanggero, Aceh, Darussalam, dan Sumatera Utara menurut Departemen Sosial RI adalah 105.262 orang. Sedangkan menurut kantor berita Reuters, jumlah korban tsunami diperkirakan sebanyak 168.183 jiwa dengan korban paling banyak di derita Indonesia, yaitu 115.229 orang. Sedangkan total luka-luka sebanyak 124.057 orang, diperkirakan 100.000 diantaranya di alami rakyat Aceh. Menurut United States Geological Survey, korban tewas mencapai 283.100 orang, 14.000 orang hilang, dan 1.126.900 kehilangan tempat tinggal. Menurut PBB, korban 229.826 orang hilang, dan 186.983 tewas. Tsunami samudera India menjadi gempa dan tsunami terburuk 10 tahun terakhir. Di Indonesia, gempa dan tsunami menelan lebih dari 126.000 korban jiwa. Puluhan gedung hancur oleh gempa utama, terutama Melaboh dan Banda Aceh di ujung Sumatera. Di Banda Aceh, sekitar 50% dari semua bangunan rusak terkena tsunami, tetapi kebanyakan korban disebabkan oleh tsunami yang menghantam pantai barat Aceh. Pemerintahan daerah Aceh lumpuh total. Saat terjadi gempa bumi dan tsunami Aceh, kebetulan di Jakarta sendiri sedang diadakan acara halal-bihalal masyarakat Aceh, pasca menyambut Lebaran Idul Fitri. Gempa bumi yang terjadi pada jam 8 waktu Indonesia Barat dengan 9 skala Richter pada tanggal 26 Desember 2004, gempa bumi dahsyat di samudera India lepas pantai barat Aceh. Tepat jam 9 waktu Indonesia Barat, satu persatu masyarakat Aceh yang hadir di Stora Jakarta panik karena hubungan telepon seluler ke Aceh putus total. Lebih dari 15 tahun, semenjak perisiwa yang memakan banyak korban jiwa tersebut terjadi. Meskipun sudah lewat beberapa tahun, namun kita sebagai warga negara Indonesia harus mengetahui perisiwa bersejarah yang telah memakan banyak korban jiwa yang tidak sedikit, bahkan dampaknya bisa dirasakan oleh beberapa negara tetangga. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.